Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channelnya kembang desa dan di video kali ini kembang desa berada di salah satu rumah warga yang di bagian halaman rumahnya disini terdapat banyak sekali tanaman hias dan untuk pertumbuhannya juga terlihat bagus-bagus ya pada bagian sisi terasnya disitu nampak ada beberapa tanaman hias diantaranya ada begonia tapak macan ada agronema bikroi ada keladi dan beberapa tanaman hias lainnya dan rumahnya ini menghadap ke arah selatan namun beberapa tanaman hias seperti begonia tersebut yang agronema bikroi itu berada di teras yang dalam ya sehingga keadaannya memang bagus sekali dan tidak hanya tanaman hias yang tumbuh dengan baik dan corak daunnya yang bagus namun keadaan halamannya juga bersih sekali namun sebelum saya melanjutkan mereview beberapa tanaman hias yang berada disini saya bakalan menyapa dulu para sahabat kembang desa dimanapun berada semoga pada hari ini dalam keadaan sehat dalam keadaan bahagia selalu dimudahkan rezikinya dan selalu dalam lindungannya amin dan taman cantik seperti ini ya pada bagian depannya disini ditaruh beberapa tanaman hias yang memang memiliki ukuran tanaman yang besar-besar seperti itu ya ada ada jeruk kemudian juga ada beberapa tanaman hias puring dan kemudian di sisi ini ini benar-benar keren sekali di sini ada beberapa jenis tanaman hias kering dan kemudian di situ ada tanaman hias ada singunium chia pense juga ada pilode drone lemon yang centong itu dirambatkan pada papan kayu seperti itu ya dan di sini keadaan daunnya juga besar-besar sekali padahal untuk ukuran tanaman hias siapensi ini ya singunium chia pense ini ini tidak menggunakan ukuran pot yang besar ya namun keadaannya disini juga lembab dan ini sampai akar-akarnya juga sudah liar seperti ini ya yang menjadikan pertumbuhannya tetap bagus karena memang akarnya sudah pada liar seperti itu sudah keluar dari area pot ini menjadikan tampilannya itu benar-benar sangat menarik dan kemudian di sebelahnya di sini menggunakan satu rak dengan berbagai jenis tanaman hias di sisi atasnya di sini ada tanaman hias ada aglunema bikroy ini juga untuk warna daunnya cakep-cakep banget ya warna merahnya atau pink pun pinknya dan di sini saya bakalan melihat media tanam yang digunakan di sini untuk media tanam yang digunakan hanya menggunakan media tanam tanah dan disampur dengan pupuk kandang namun memang keadaannya lembab ini memperlihatkan sekali bahwa sang pemilik juga sangat laten ya untuk merawat tanaman hiasnya yang saya bakalan melihat ya media tanam yang digunakan untuk singunium chia pense ini ini bagus banget dan di sini untuk chia pense nya ini hanya menggunakan media tanam tanah dan memang di sini juga sang pemilik melakukan pemangkasannya pada bagian pangkal dari batang tanaman hias siap ini sehingga keadaannya benar-benar menjadi rimbun seperti ini karena setidaknya ketika melakukan pemangkasan pada tanaman hias yang merambat itu biasanya akan memunculkan dua ataupun tiga tunas baru ya sehingga keadaannya akan menjadi cantik dan ribun seperti itu dan kemudian di sini ada tanaman hias ada begunia tapak macan di sini luar biasa sekali dan ini keberadaan tanaman-tanaman hias di sini ini berada ada di bagian teras dalam dan keadaan daunnya juga bagus sekali dan saya bakalan mengintip ya media tanam yang digunakan dan karena tidak kelihatan karena memang saking penuhnya ya saya bakalan melihat pada bagian yang di sini di sini juga hanya menggunakan media tanam tanah untuk tanaman hias begunia dan keadaannya juga lembab ya cukup lembab kemudian juga ada di Ven Basia Army ini cantik banget dan di sini untuk media tanam yang digunakan itu sama ya hanya menggunakan media tanam tanah saja untuk menanam semua tanaman hiasnya namun keadaannya bisa dilihat di sini subur-subur sekali dan untuk tanaman hias keladi di sini lebih berporos ini menggunakan sekam mentah dengan sekam bakar yang dicampur dengan tanah dan kemudian di bagian nak sebelahnya di situ ada tanaman hias ada begunia lavioloses dan di sisi atasnya di sini ada beberapa tanaman hias ada angkrek dan bagaimana juga sang pemilik di sini sangat laten ya untuk memperbanyak tanaman-tanaman hiasnya seperti ada singonium ini dengan melakukan setek batang juga begunia tapak macan dengan setek daun ini benar-benar luar biasa sekali ya untuk tanaman-tanaman hiasnya ini subur dengan baik tumbuh dengan baik sekali dan di bagian depannya di sini ada beberapa tanaman hias ada di Ven Basia Greenleaf kemudian ini entah apa namanya kemudian juga ada tanaman hias ada pilo marble dan keadaannya benar-benar bersih sekali juga ada di Ven Basia Angun Ayu ini benar-benar cantik banget ya dengan keadaan halamannya yang bersih seperti ini menjadikan tampilan tanaman hiasnya benar-benar menarik dan demikian review dari kebang desa tentang beberapa jenis seraman hias dan bagaimana juga cara perawatannya dan media tanam yang digunakan semoga bermanfaat dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati